Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengklik video ini Pada video ini saya akan membahas mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang Apa itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda Menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja hanya satu bagian dari Omnibus Law Tujuan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia Secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM Serta perkooperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional Undang-Undang ini mendapat penolakan dari banyak kalangan, terutama pihak buruh Dan di masyarakat juga beredar 12 perasan kenapa buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini Tapi, apakah benar alasan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Alasan penolakan pertama Benarkah uang pesangon dihilangkan? Faktanya Uang pesangon tetap ada Dalam bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan garing atau uang penghargaan masa kerja Yang kedua Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Faktanya Upah minimum regional atau UNR tetap ada Diatur dalam bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88C Undang-Undang 13 Tahun 2003 Berbunyi Ayat 1 Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman Ayat 2 Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Merupakan upah minimum provinsi Yang ketiga Benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya Tidak ada perubahan dengan sistem yang sebelumnya Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil Dalam bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B Undang-Undang 13 Tahun 2003 Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan Waktu dan Garing atau B. Satuan Hasil Yang keempat Benarkah semua hak cuti? Cuti sakit, cuti kawinan, cuti kitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, hilang, dan tidak ada kompensasi? Faktanya Hak cuti tetap ada Diatur dalam bab 4 Ketenaga Kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Ayat 1 Pengusaha wajib memberi A. Waktu istirahat Dan B. Cuti Ayat 3 Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu 7 tahunan paling sedikit 12 hari kerja Setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menutus Dan ayat 5-nya berbunyi Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas Perusahaan dapat memberi cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Kita lihat yang kelima Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak semua hidup? Faktanya Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimingkinkan dan pekerja menjadi kerewan dari perusahaan alih daya Diatur dalam bab 4 ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya Diasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu Atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu Yang keenam Benarkah tidak akan ada status kerewan tetap? Faktanya Status kerewan tetap masih ada Diatur dalam bab 4 ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Ayat 1 Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu Yang ketujuh Apakah perusahaan bisa mempehkak kapanpun secara setiap? Faktanya Perusahaan tidak bisa mempehkak secara setiap Diatur dalam bab 4 ketenaga kerjaan Pasal 90 Pasal 90 tentang perubahan terhadap Pasal 151 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Ayat 1 Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengisaha dengan pekerja atau buruh Ayat 2 Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Tidak tercapai Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselesian hukuman industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8 Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya Jaminan sosial tetap ada Diatur dalam bab 4 ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 18 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Jenis program jaminan sosial mengikuti A. Jaminan kesehatan B. Jaminan kecelakaan kerja C. Jaminan hari tua D. Jaminan pensiun E. Jaminan kematian F. Jaminan kehilangan pekerjaan 9 Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya Status karyawan tetap masih ada Diatur dalam bab 4 ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 Menang-Undang No.13 Tahun 2003 Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu Yang ke-10 Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya Tenaga kerja asing tidak bebas masuk harus memenuhi syarat dan peraturan Diatur dalam bab 4 ketenaga kerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengisahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat Sebelas Benarkah buruh dilarang proses dan ancamannya PHK? Faktanya Tidak ada larangan Dua belas Benarkah libur hari raya hanya pada tengah merah dan tidak ada penampuan nanti? Faktanya Sejak dulu penampuan libur di luar pandal merah tidak diatur undang-undang tapi kebojakan pemerintah Itulah dua belas isu yang beredar di masyarakat dan berikut dengan fakta-faktanya Jika teman-teman mempunyai persoalan hukum silakan komen di bawah agar dapat kita bahas di video selanjutnya Terima kasih teman-teman yang telah menjuangkan waktunya untuk menonton video ini Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman